Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunnalinahtadiyah lawla anhadana Allah Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia Puji dan syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang telah mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya kalimat tauhid La ilaha illallah di permukaan bumi ini Baiklah, pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan membaca Al-Quran Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia Tidak ada bacaan yang lebih hebat di dunia ini Baik di sisi manusia, di sisi malaikat, bahkan di sisi Allah sekalipun Selain Al-Quran Karena ia laksana semudera yang luas, yang penuh hikmah Semakin dibaca, semakin dirasakan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Auzubillahimina syaitanir rajim Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama Yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Begitulah sanjungan Rasulullah terhadap orang yang mempelajari Al-Quran Namun kenyataannya, tidak heran kita melihat sekarang Di rumah-rumah orang Islam, Al-Quran lusuh bukan karena disentuh Al-Quran usang hanya karena dipajang Sementara itu, generasi muda bangga dengan handphone yang cenggih Yang mampu menyimpan ribuan judul lagu Namun sayangnya, tak satupun ayat Al-Quran yang tersimpan di dalamnya Padahal, kalaulah kita menyadari membaca Al-Quran Sungguh penuh dengan keutamaan-keutamaan Di antaranya, yang pertama Membaca satu huruf Al-Quran memperoleh sepuluh kebaikan Rasulullah s.a.w bersabda Yang artinya Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Maka ia akan mendapatkan satu kebaikan Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Aku tidaklah mengatakan Alif Lamim Itu satu huruf Tetapi, alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Hadis riwayat termizi Yang kedua Sebagai penolong di akhirat nanti Rasulullah s.a.w bersabda Yang artinya Bacalah Al-Quran Karena ia akan datang memberikan syafaatnya pada hari kiamat kepada para sahabatnya Siapa sahabat Al-Quran? Adalah orang yang gemar membacanya Yang ketiga Obat penyakit jiwa Allah s.w.t berfirman dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah al-Nasu Qad jahatikum Mawahizatum 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 Sadaqallahul azim Yang artinya Wahai manusia Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada Petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman Dewan Hakim yang terhormat Hadirin yang berbahagia Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala yang besar Tetapi juga dapat mengobati berbagai penyakit hati manusia Seperti munafik, angkuh, dan sombong, dengki, dendam, dan sebagainya Oleh karena itu Saya mengajak kita semua Agar membaca Al-Quran Dimanapun kita berada Apapun kondisinya Baik di siang maupun di malam hari Atau kapanpun kita bisa Agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi Itulah yang dapat saya sampaikan Salah dan janggal saya mohon maaf Semoga bermanfaat bagi kita semua Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh